Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga pada sehat ya. Teman-teman kita bahas mengenai kesempatan terakhir Timnas Indonesia untuk melaju ke Olimpiade ya. Ini perjalanan panjang teman-teman, perjalanan panjang Timnas Indonesia. Dari debutan sampai playoff ya. Debutan sampai playoff teman-teman. Pertama kali masuk, Biala Asia. Lawannya tuan rumah, kalah. Menang, lawan Australia. Melawan Jordan, menang, melawan Korea Selatan. Itu perjuangan yang melelahkan. Kalah sama Uzbekistan. Kalah sama Irak. Nah ini perjuangan terakhirnya nih, di Paris. Akan ketemu Guina ya, wakil dari Afrika. Guina teman-teman ini ya, ini perlawanan yang berat ya, lawan Guina ini. Pertama, rankingnya aja jauh. Dia ranking 76, kita ranking 134. Jauh ya. Tapi kita nggak boleh begitu ngitungnya, ya nanti kalau ngitungnya gitu ya nggak ada kemenangan. Bahkan kita ngalahin Jordania juga rankingnya tinggi. Apalagi Korea. Korea kan rankingnya puluhan tuh. 36 kalau nggak salah atau berapa gitu ya. Indonesia bisa ngalahin, ini 76 ya. Kemungkinan bisa ngalahin juga. Cuma ya, harus fokus lagi, kembali lagi ya. Nah ini ada yang disayangkan teman-teman. Risky-Riddo nggak bisa main. Justin Hartner nggak bisa main. Ya, ini nih masalahnya. Tapi, saya dengar kabar terbaru nih teman-teman ya. Elkan sedang dilobby ya. Elkan sedang dilobby oleh Eric Tohir. Untuk bisa membela Timas. Untuk menembel lini belakang ini teman-teman. Yang nggak ada Risky, nggak ada Justin. Kropos nih. Tahanan Indonesia teman-teman. Sedangkan yang dilawan, wakil dari Afrika. Tahu sendiri wakil dari Afrika tenaganya seperti apa. Iya kan? Nah ini. Elkan ini kalau bisa nembel ketidakberatan Justin masih mending nih. Kalau itu yang gantiin. Risky-Riddo siapa nih? Ini masalahnya dua-duanya pemain belakang nih. Justin Hartner, Risky-Riddo nggak bisa bela. Gimana coba? Ngeri ya. Kita harus bicara realistis teman-teman ya. Kita harus bicara realistis. Bahwa pemain keturunan itu memang di atas rata-rata pemain kita. Saat ini dia merupakan apa ya? Stimulan ya. Stimulan itu memberikan semangat untuk timnas Indonesia menjadi lebih baik. Kita kehilangan Justin udah lemah. Apalagi kerokalanan Risky-Riddo. Aduh, lebih lemah lagi. Makanya kan kalau bisa masuk lumayan lah bisa nembel Justin. Tapi nggak cukup di situ juga. Risky-Riddo-nya siapa yang gantiin? Ya, dilema juga. Dua-duanya kena kartu. Ya nggak? Nggak tahu di Sintayong ramunya seperti apa nanti. Ya, Sintayong tuh. Ramu pemainnya. Kita ya nggak bisa apa-apa. Kita cuma bisa menganalisa menganalisa apa yang akan dilakukan Sintayong. Nah, kayaknya saya dari dulu bilang ya, banyakin lah naturalisasi yang bagus-bagus. Supaya timnas Indonesia kuat standarnya jadi 7 atau 8 gitu, grid-nya. Kalian bisa sendiri kan aslinya grid-nya di angka 5, teman-teman. Ini setelah ditembel sama pemain pabat keturunan bisa naik ke 7. Nah, pas dibutuhkan seperti ini, laga penentuan malah pada kena kartu. Akhirnya nggak bisa main. Nah, kayaknya L kan sedang dilobbing. Mudah-mudahan L kan bisa lah ya membela di Paris ini. Ya, kita tunggu aja teman-teman ya. Jadi, stoknya emang nggak banyak. Timnas B2-3 untuk back-nya. Walaupun ada, kelasnya beda, teman-teman. Kita harus objektif, kelasnya beda. Oke, itu saja teman-teman. Update terus ya, berita-berita bola yang terbaru di Buat Maka TV. Sampai jumpa.